Intro Talking about cars Ada banyak topik terkait mobil dalam bahasa Inggris Apakah Anda berencana membeli atau menyewa Atau bahkan hanya membicarakan tentang mobil? Nah, pembahasan ini akan membantu Anda mengetahui berbagai jenis mobil Jenis-jenis mobil dapat diklasifikasikan sesuai dengan struktur dan juga desain spesifik Sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Yang pertama, KU Ini adalah mobil dengan dua pintu dan kursi belakang yang lebih kecil Yang kedua, SIDAN Ini adalah mobil penumpang dengan dua baris kursi atau ruang penumpang yang memadai di bagian belakang Yang ketiga, CONVERTIBLE Ini adalah mobil dengan atap fleksibel yang dapat ditarik dan juga dilipat Yang dapat mengubahnya dari kendaraan tertutup menjadi kendaraan terbuka Yang keempat, Hatchback Ini adalah mobil empat pintu tetapi juga memiliki pintu belakang yang terbuka ke atas Yang kelima, SUV Mobil yang berjenis ini sering disebut Jeep Yang keenam, MINI VAN Ini adalah mobil yang bentuknya mirip dengan van yang dirancang untuk penggunaan pribadi MINI VAN adalah mobil yang lebih tinggi dan memiliki hingga tiga baris kursi dan dapat membawa delapan sampai sembilan orang Yang ketujuh, HYBRID Ini adalah kendaraan yang menggunakan dua atau lebih sumber daya yang berbeda Yang kedelapan, SPORT CAR Ini adalah mobil yang rendah ke tanah hanya dengan dua kursi dan memiliki mesin yang sangat cepat Dan yang terakhir, MANUAL TRANSMISSION Ini juga dikenal sebagai gearbox manual, stick shift, atau manual and speed dengan maksimum 6-7 jumlah roda gigi Untuk kendaraan dengan hand lever shifter, ini adalah jenis transmisi yang digunakan dalam aplikasi kendaraan Baik, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Anda Nah, buat kamu yang mau belajar dan dibimbing secara pribadi dengan tim mentor kami Langsung saja cek info pendaftarannya di komentar paling atas Thanks for watching and hope you enjoyed it Pastikan kamu sudah like dan share ke semua teman Jika kamu punya pertanyaan atau request materi, silakan komen di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu menjadi yang pertama mendapat video materi terbaru